Kecelakan adu banteng antara truk melawan mobil boks terjadi di Jalan Raya Ponorogo Madiun, Senin, 29 Januari 2024, sore, tepatnya di utara Mapolsek Babadan. Dilaporkan satu orang korban adalah sopir truk Bernopol AE-8176BE yang bernama Hendy Christian mengalami luka-luka. Warga Kelurahan Banyudono, Kecamatan Kabupaten Ponorogo itu terjepit setir truk yang dikendalikannya. Evakuasi kakek berusia 60 tahun itu cukup dramatis. Pihak Satlantas Polres Ponorogo, Polsek Babadan dan tim medis melakukan evakuasi cukup lama. Evakuasi sopir truk yang terjepit berlangsung kurang lebih 15 menit. Saat evakuasi berlangsung, terdengar rintihan-rintihan dari sopir yang menandakan kesakitan. Selesai dievakuasi. Korban masih merintih kesakitan. Setelahnya, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tion, salah satu saksi mata, menjelaskan pihak kepolisian dan tim medis baru datang beberapa menit setelah terjadi kecelakaan. Sementara, pihak Satlantas Polres Ponorogo kemudian melakukan olah TKP di lokasi. Mereka mendata nama korban dan pengendara yang terlibat, serta menggali informasi kronologi kepada para saksi. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!